baik pada pertemuan kali ini kita akan belajar bagaimana cara memberikan warna pada objek nah pada sketchup untuk memberikan warna pada objek sangat mudah misalnya ini adalah objek yang kita buat pada pertemuan sebelumnya taruhlah misalnya kursi ini kita ingin warnanya menjadi warna yang lain misalnya nah itu kita masuk disini di menu material disini biasanya itu defaultnya in model kalau kita mau jadi warna yang lain taruhlah misalnya ini warna magenta tinggal klik saja dulu warnanya terus klik objeknya nanti dia akan berubah warnanya sesuai dengan warna yang dipilih nah misalnya kita ingin bukan warna tetapi melainkan kita ingin tekstur teksturnya misalnya tekstur kayu nah kita carinya itu disini di browse di browse nah disini ada banyak sekali pilihan menu pilihan menu untuk teksturing nah kita pilih yang ini yang wood misalnya yang wood nah saya akan pilih yang misalnya saya pilih ini kemudian klik dulu teksturnya kemudian klik objeknya nah dia akan berubah teksturnya objek tersebut nah sekarang kita akan memberikan tekstur pada meja jadi di meja ini secara dasar teksturnya tekstur kayu tetapi nanti kita di bagian atas ini kita akan membuat kaca disini di atas nah jadi di atasnya itu kaca yang lainnya kayu nah bagaimana cara membuat kaca di bagian atas ini nah disini kita perlu mengedit sedikit nah ini kita klik dulu kemudian klik dua kali nah klik dua kali karena tadi itu ada di ini kan grup nah minggu kemarin itu kita jadikan satu grup semuanya ini nah kalau untuk mengedit satu persatu bagiannya kita klik dua kali dulu nah dia ini akan masuk ke dalam grup tersebut jadi kita bisa mengeditnya secara terpisah setiap sisi, setiap edge, setiap face-nya nah kita akan mengedit yang face yang di atas ini disini saya pilih yang ini menu biasanya kan pool nah klik ini kemudian pilih yang offset nah saya akan membuat offset 5 cm jadi disini sampai ada kotak merah kemudian klik satu kali arahkan ke bagian dalam kemudian saya akan ketik di keyboard 5 cm nah ini jadi dia offsetnya 5 cm dari tepi-tepinya oke nah sekarang kita bisa memberikan warna dasar dulu saya klik dua kali di luar nah kemudian saya pilih lagi objeknya jadi karena ini satu grup kalau saya tambahkan tekstur kayu dia akan berubah semuanya menjadi tekstur kayu nah kemudian kita klik dua kali lagi kemudian pilih face yang ini yang di atas tadi yang sudah dibuat kemudian kita cari yang ini glass and mirrors nah pilihnya yang ini yang warna biru ini biru ini kita klik teksturnya kemudian kita klik face-nya yang sudah dibuat nah jadinya seperti ini ini jadinya di atasnya itu kaca kemudian yang lainnya tekstur kayu nah silakan bagi teman-teman sekalian yang mau mencoba tekstur-tekstur yang lain disini banyak ada stone ada roofting nah roofting ini cocok untuk digunakan bagi kalian yang mendesain rumah kemudian ini adalah untuk tekstur atapnya seperti itu nah disini juga ada metal nah disini juga ada tekstur-tekstur semacam dinding lantai keramik seperti itu silakan dicoba nah sekian untuk pertemuan kali ini terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati